Ya itulah, kemudian KPK juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan apa itu korupsi, apa itu bahaya korupsi melalui pendidikan anti-korupsi. Oleh karena itu, artinya dengan pernyataan semacam itu, pemahaman terhadap konsep korupsi itu sendiri belum sepenuhnya dipahami. Jadi bagi kami, kalau itu benar, dan itu disampaikan oleh pejabat publik misalnya, ya tentu ini tidak mencerdaskan masyarakat. Karena tentu korupsi itu adalah musuh bersama, harus dibasmi bersama-sama, baik itu penegak hukumnya KPK, kejaksanaan polisian, dan juga peran serta masyarakat. Masyarakat kan tidak hanya masyarakat kita semua, termasuk juga penyelenggaraan. Penyelenggaraan-penyelenggaraan itu sendiri. Apakah korupsi itu mengenai besar dan keselenggaraan pernyataan itu, kalau begitu tidak ada masalah untuk pernyataan itu? Di undang-undang tidak ada korupsi kecil dan keselenggaraan besar. Kan gitu. Ya korupsi adalah perbuatan, unsurnya kalau pesan 2, pasan 3, menyalahgunakan kewenangannya, jabatannya, melawan buku, memperkaya diri sendiri, berapapun itu memperkaya diri sendiri. Bahkan kalau swab itu kan tidak harus kemudian memberikan sesuatu, janji saja itu adalah korupsi. Kalau dalam konteknya swab. Apalagi kemudian sebutannya kecil kesan tadi. Nah kecuali pasal 11, undang-undang KPK. KPK bisa menangani perkara korupsi ketika penyelenggaraan negara, penyelenggaraan hukum, dan kerugian keuangan negaranya minimal 1 miliar. Ketika pasal 2 dan pasal 3. Bagaimana dengan pasal yang lain? Tentu tidak berbicara kerugian keuangan negara. Dalam undang-undang tindak pindahan korupsi ada 30 pikologi korupsi. Dua yang berbicara kerugian keuangan negara. Pasal 2 dan pasal 3. 28 lainnya tidak berbicara kerugian keuangan negara. Sehingga besar kecilnya, dan itu juga tidak ada secara normatifnya. Sehingga apapun perbuatannya ketika terpunuhnya unsur tindak pindahan, maka tentu adalah bagian dari korupsi sebagaimana undang-undang tindak pindahan korupsi. Itu dalam konteks normatif hukumnya. Tapi dalam konteks secara bahasa, korupsi sendiri adalah semua perbuatan yang curang. Perbuatan yang curang, perbuatan yang buruk, perbuatan apapun, sekalipun tidak berhubungan dengan uang, berhubungan dengan apapun, adalah korupsi. Itu kan? Nyontek. Korupsi kan gitu. Bolos. Korupsi. Pulang cepat. Rosandra, misalnya, belum dulu waktunya. Korupsi. Tapi kan gak berhubungan dengan uang. Nah, itu adalah perbuatan korupsi. Tapi kalau tindak pindahan korupsi, tentu yang memenuhi unsur-unsur undang-undang tindak pindahan korupsi yang saya sebutkan tadi. Oke? selamat menikmati. Selamat menikmati.